Halo semuanya kembali lagi dengan saya Dian Reas Gaming Oke guys jadi disini kita bakalan review satu game yaitu game apa ya game truk namun di fotonya sih enggak cuman truk aja nih kalian lihat ada bus ada mobil-mobil biasa juga jadi gue nggak tahu pakai ini mobilnya kendaraannya campur atau enggak ya kan Nah tapi sebelumnya kita matiin data seluler aja soalnya iklannya banget lihat itu ada hago dibawahnya menutupin banget ya kan jadi kurang nyaman mainnya semoga aja game ini bisa dimainin offline gitu nah jadi sebelum lanjut sekian untuk kalian udah subscribe ya teman-teman karena subscribe gratis tanpa biaya sama sekali ya nah jangan lupa juga untuk klik tombol like nya karena satu like dari kalian sangat berarti Oke di video ini kita review nama gamenya apa ya Aduh gua lupa cuy tapi nanti gua buatin linknya di deskripsi video ukurannya 80 mb-an dan disini baru pertama kali gua coba jadi kita sama-sama lihat grafiknya dan gameplaynya karena gua lihat di Playstore reviewnya pada bilang bagus-bagus gitu ya jadi gua tertarik untuk nyobain game ini Oke disini kita langsung pilih beginner support banget unlock fun mode to get more time free game over protection nah kita langsung main ya kan tanpa ada menu tadi kita dipilih yang paling rendah beginner baru medium baru hard kalau nggak salah itu ya jadi disini ada pilihan button tilt wheel kita pilih yang wheel aja ya nah ini gua nggak tahu nih apa nih Hai ini apa ya Waduh kita pilih yang atas aja sensitivity tengah aja ya kan Oh berarti bukan cuman truk ya ini ada apa nih ini kamera ya ini gimana cuy Oh ini kamera kameranya kok beda ya Oh gitu-gitu-gitu bisa ke samping juga nah Hai untuk kamera free yang mana ya Oh ada spionnya juga ada koin yang free dimana cara buat kesini tadi ya Hai waduh gua nggak inget C kita lihat aja deh grafiknya sih keren Hai bandnya juga ada over-offert gitu kita pelanin sedikit ya Hai ini mobil over-offert sih kameranya enak kontrolnya juga enak kameranya enggak terlalu jelek Hai maksudnya enak banget sih kameranya bener-bener nih digerakannya halus kayak game-game biasa gitu Hai Oke itu kapal ferinya ya kita disuruh masukin ke dalam nih Hai pilih apa mana Hai oh disini tuh Hai kapal ferinya mana nih hai hai oke kita parkirin Oh disuruh maju sikit Hai kayak mantap teman-teman Hai Oh tugasnya cuman begitu doang kita next level kita mau coba pakai bus ya kan nanti Oh ini bus nih Oh bukan Hai ini tuh mobil pribadi tapi bawa ini apa namanya untuk camping gitu Camper van gitu mungkin ya ini mobilnya nisan juk cuy eh nisan apa ini ya gue lupa cuman mobil apa gue sering ngeliat tapi mesinnya dibuat beda bisa diperbesar juga ya perbesar perjauh gitu Hai oh disitu ada kapal disitu juga ada kapal tapi kenapa kita parkirinnya di luar tadi ya Oh ini baru dimasukin ke dalam set kameranya kejauhan Oke kita masukin dulu deh ke dalam Hai tapi untuk kamera dashboardnya jelek Hai sorry kamera dashboardnya jelek nggak ada kelihatan dashboard sama sekali jadi kurang mantep gitu Hai ini kenal potnya gahar banget pelan-pelan aja pelan-pelan soalnya bahaya Oh shit Hai permanen Rewin Oh kita nabrak dan sekali nabrak dia langsung crash kita try game Hai jadi pastikan jangan nabrak sekali nabrak ya bakal ngulang gitu Oh tantangannya itu ya Hai sebetulnya gampang tadi nabrak itu karena sambil lihat kamera dan disini kalian hati-hati karena mobilnya akan kecil dan kemperfannya ini besar banget gitu jadi kalian harus ambil tengah kalau enggak ya nanti kemperfannya nabrak gitu ya kan Oh shit ini bener-bener masuk ke kapal cuy dan di dalam kapal ada bis oke kita parkirin yang pas nantap kita langsung next level dapat bintang tiga mantep Hai no connection Hai pak harus pakai internet Hai Oh shit dia harus pakai internet cuy berarti butuh iklan juga gitu ya kan wajar sih nggak apa-apa cuman ya iklannya normal-nobral aja jangan sampai mengganggu-mengganggu banget gitu ya kan jadi kurang mantap gitu kalau mengganggu shit ada bus juga ya ternyata mantap ini kita bisa naikin ke atas ya ke lantai dua tapi nanti nggak tahu itu di level berapa dan ini kalian denger suara busnya itu benar-benar suara bus gitu ukuran 80 MB lu tuh bisa dapetin grafik sekren ini gitu oke mantep banget ya guys wih di itu di sana kapalnya kita disuruh masukin tapi kita enggak ke situ sebentar ya kita mau ambil foto dulu nih cuy kita pasin di sini gimana yang keren ya kan ambil fotonya pakai bus oh my god gini aja lah ya ini kita ambil dulu hijau-hijau nya bisa mundur disini kalian usahain kenceng sih biar dianya dapat bintang 3 tapi gue disini kan mau sekalian review jadinya ya kita pelan aja gitu kan tcc nya mau masuk ke sini ya kan gitu oke mantap kita ambil screenshot dulu aja oke cuy oh my god oh hati-hati-hati dan ini bisnya manual kelihatan dari suaranya tapi kita bawa ini netik gitu ini barikir ini enggak cuman di kapal doang berarti ya tapi di sekitar-sekitaran sini sempit-sempit juga nih tempatnya nih kalian hati-hati nih tempatnya sempit banget oke masuk paiko oke kita pasin dulu sip mantap oke oh my god iklan cuy kita matiin suaranya dulu waduh ini iklannya yang agak mengganggu sih oh enggak jadi iklan kan bener cuman bintang satu kita belum bawa truk oh baru dibilang ya kan udah langsung bawa truk aja kita mau denger suara truknya dulu mantep banget cuy ini game detail banget karena jadi dia bener-bener mobilnya bukan cuman sembarangan mobil tapi suara-suaranya juga dibuat beda gitu ya kan oh my god ini gua mau lihat model truknya oh kayak yang di foto itu ya hati-hati cuy disini sempit oh snabrak aman pinggir sini ya aman oke sempit banget cuy ini supir-supir truk trailer di kapal-kapal itu gimana ya kan sulit banget pastinya oke disini kita lihat masuk ke dalam yang susah itu kalau mundur sih kalau truk begini gua gak paham-paham padahal gua sering main simulator tapi gua gak tau kalau cara mundurin truk begini itu biar bisa pas misalnya mau masukin ke sini gua gak tau cara mundurnya gimana ya kan nah shit oh my god gua salah teken cuy malah teken ini gas seharusnya kita teken rem gitu waduh jadi crash oh ada game lain juga malu bukan bus pakai apa namanya nih mobil pribadi yang mercy ini oke kita coba next level dulu apakah bisa oh gak bisa ya oke lah teman-teman sampai sini aja jangan lupa like video ini dan share teman-teman kalian jadi di dalamnya kesimpulan game ini banyak sekali memakai bus ataupun kendaraan-kendaraan lainnya ya teman-teman nah buat kalian yang mau cobain langsung download aja linknya di deskripsi video makasih yang udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati